baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat perantus apa kabar semuanya mudah mudahan dalam keadaan sehat dan baik kali ini saya akan sharing nih berdasarkan pertanyaan dari anugerah putra akbar kalau lewat hp gimana caranya itu caranya apa yaitu masukin foto di google spreadsheet oke caranya bagaimana teman 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 silahkan download dulu aplikasi google spreadsheet nya di google playstore ketik aja disini di playstore nya spreadsheet nanti setelah itu teman teman bisa dibuka atau kalau yang sudah ada tinggal di update ya misalkan ini kita update dulu dan ingat logonya ini google spreadsheet ya seperti ini begitu di google playstore nah teman teman silahkan unduh dulu kalau udah diunduh atau di update ya nanti google spreadsheet nya akan menginstall sendiri jadi seperti ini setelah itu kita buka google spreadsheet nya kita buka menu hp nah kita buka google spreadsheet nya nah silahkan teman teman pilih folder file google spreadsheet yang ingin dimasukkan file gambarnya nah dalam contoh ini kita pilih salah satu kolom yang akan dimasukkan foto teman teman bisa disentuh aja atau di klik ya nanti disini ada menu plus di atas ini tinggal di klik juga nah nanti di menu sisipkan ini teman teman bisa menu gambar tinggal dipilih ada tulisan gambar disini nanti pilih teman teman gambar dalam cell nanti teman teman bisa pilih dua kategori mau dari galeri atau dari kamera kita pilih misalkan kalau fotonya udah tersedia itu kita pilihnya dari foto nanti tinggal kita pilih foto yang akan di kirimkan begitu ya klik album saja fotonya yang gimana begitu tapi kalau misalkan dari kamera bisa nanti teman teman juga tinggal pilih dari kamera begitu itu otomatis akan muncul seperti ini tinggal foto in ya teman teman nanti klik disini ada checklist aja nanti otomatis logonya seperti ini begitu karena gambarnya di dalam cell tapi kalau di atas cell otomatis gambarnya nanti tidak beraturan contoh bukan tidak beraturan maksudnya ada di luar cell begitu ya kalau di atas cell nah contoh kalau tadi di dalam cell sekarang coba kita upload di atas cell ya nah jadi si gambar nanti bisa dipindah-pindah tuh tapi kalau di dalam cell ini si gambarnya akan terkunci dalam sebuah cell ini tapi kalau di luar ini nanti bisa dipindah-pindah begitu oke itu saja teman-teman yang bisa kita sharing hari ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di like share and subscribe dan kalau ada pertanyaan seputar google spreadsheet teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati